Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang membantu di rumah Hukumnya bagaimana Bu ya Terus ada itu ya Bu ya Kalau barangkali saya salah Ada larangan untuk memotong kuku dan memotong rambut Itu nanti yang melaksanakan siapa Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam urusan korban Maka ini adalah ibadah Seperti halnya ibadah-ibadah yang lain Maka bagi orang yang sudah tamis Dan dia bisa berniat dengan sendirinya Maka hendaknya di dalam berniat Dia dengan dirinya sendiri Bukan orang lain yang meniatkannya Sampaikan kepada orang tersebut Bahwasanya ini adalah daging Ini adalah kambingmu Dan silahkan berniat untuk korban Kalau anak-anak kecil yang belum bisa Maka orang tuanya meniatkannya Niatnya gak ribet kok ya sudah diserahkan Itu korban untukmu Ya itu sudah jatuh niatnya Gak usah nanti gara-gara niat Seperti itu Nanti tambah karuan-karuan pusingnya Sudahlah ini korbanmu do Nak membantu rumah kita Kamu toh ini korban kambingnya ini Oh iya ibu saya terima Dia sudah melintaskan hatinya ingin korban selesai Jadi seperti itu Jadi kalau Diniatkan untuk orang lain Saya nyebelah untuk orang lain Bukan begitu Masalah Sunnah kifayah itu adalah Kambing untuk saya Korban untuk saya Kemudian untuk menggugurkan Untuk seluruh anggota keluarga Gugur tuntutan sunnah Namanya sunnah kifayah Saya nyebelah kambing Atau saya niatkan untuk dirinya sendiri Maka secara otomatis Anggota keluarganya akan kebawa dalam keguguran dalam sunnah kifayah ada pun mensertakan niat, Nabi juga pernah mengatakan ini adalah sembilan korbanku kemudian di niat untuk keluarganya ini agar mendapatkan semuanya tapi bukan berarti niatnya satu kambing untuk semuanya tapi dalam matahari kita imam tapi jelas ada sunnah ini yang korban kambing untuk ku sendiri kemudian akan jatuh gugur tuntutan sunnah kifayah untuk semuanya, biar yang penting sudah ada satu yang menyebeleh tapi untuk yang penyebeleh, untuk yang menyebeleh kambing atau yang berkorban tadi adalah sunnah ayninya nah kalau anda ingin memberi, berikan saja itu loh kambingmu, atau katakan kambingmu ada di sana sudah kau niatkan, sampai mana oh itu atau berita selesai nah kita bisa mewakilkan untuk membeli dan wakilkan untuk bisa menyebelehnya, mudah jadi urusan ibadah jangan dipersulit gak usah harus peluk itu kambingnya harus dipegang, yang penting sudah selesai Allah mahat tahu kemudian masalah memotong kuku sama memotong rambut itu adalah di dalam matahari kita imam syafi'i bagi yang akan berkorban bukan yang memberi uangnya bukan yang memberi kambingnya siapa yang akan berkorban itu disunnahkan ingat bukan wajib ya sunnah untuk meniru gayanya orang naik haji apa itu? tidak potong rambut, tidak potong kuku kalau anda ingin berkorban maka anda jangan potong kuku jangan potong rambut mulai dari satu dhul hijjah kemarin sunnah tapi bukan wajib ada mata pelayan yang mengatakan wajib sunnah artinya apa ya? sudah kalau ingin memotong ya potong saja gak enak, gak nyaman potong cuman kalau anda bisa bertahan gaya kayak orang haji biar segera naik haji beneran amin jangan dipotong ditahan dulu baik haji latihan haji itu latihan haji jadi sunnah untuk tidak memotong kuku dan untuk tidak memotong rambut hingga kapan? hingga hanya memotong rambut sama memotong kuku saja ya yang tidak boleh dilakukan oleh orang haji yang tidak memotong kuku boleh ngalaman nanti gara-gara ini hubungan suami istri gak boleh gak usah enggak bukan hanya memotong rambut saja sama memotong kuku salah say wa'allahu a'lam bisawak selamat menikmati